Ini adalah Arisha Putra ya, betul ya? Ya, betul mas. Oke. Arisha Putra boleh angkat tangan kanannya? Tangan kirinya? Tepok jeratnya? Bagus. Kenapa mau ya? Ini orang lagi mau audisi loh, lo gitu-gitu. Mentalnya pasti kenal lah. Ice breaking kan biar enak ya. Dia masih gak paham itu barusan. Itu ice breaking buat kita. Pipinya merah, pipinya blushing gitu. Ya udah kalau gitu. Arisha Putra, let's go. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Arisha Putra. Saya berada di salah satu instasi pemerintah yang paling banyak hatersnya di dunia. Ada yang tahu? Satpol PP. Saking banyak hatersnya, itu di rumah. Saya punya haters. Mak saya, tiap hari marah-marah. Ngapain kamu jadi Satpol PP? Kerjaannya tukang gusur. Nanti ku alat. Iya, Mak. Ngomong-ngomong, kapan gajian? Jujur, sebagai Satpol PP, saya itu merasa sedia. Tiap hari di Cacimaki. Satpol PP sama Cacimaki, itu udah deket banget gitu. Udah kayak teh Cicak. Banyak orang yang bilang Satpol PP itu gak punya hati. Satpol PP itu gak punya perasaan. Kejam. Buat kalian yang selalu bilang Satpol PP itu kejam, ini saya kasih tahu ya. Sekejam-kejamnya Satpol PP, itu belum pernah nilet duit bansos. Apalagi yang rasa lobster. Boro-boro makan lobster. Bisa makan aja, kita ada Alhamdulillah. Syukur tiga kali sehari itu. Hashtag. Pesan moral. Sejak COVID-19 ini, kerjaan Satpol PP itu jadi kurang asik ya. Biasanya kami ngurusin orang gak pake kolor. Sekarang jadi ngurusin orang gak pake masker. Sama masalah penyakit. Cuma semangatnya itu beda. Kalau ngurusin orang gak pake kolor, itu begitu kita tangkap, udah selesai. Kalau ngurusin orang gak pake masker, ini ribet. Kita tegur dia marah. Gak ditegur kita yang dimarah. Ini kalau ketemu orang-orang kayak gini, ini bawaannya sama saya rupiah, ini tujuh hari tujuh malam. Serius. Sekarang ada aturan yang mengharuskan Satpol PP itu harus humanis. Ini gimana ceritanya? Satpol PP yang kerjaan tukang gusur harus humanis. Suatu saat, kalau kami melakukan penggusuran, ini bakal aneh jadinya. Jadi gini. Selamat siang Bapak. Kami dari Satpol PP akan melakukan penggusuran. Aneh gitu. Aneh memang Anda. Berhenti di situ saja. Tidak perlu dilanjutkan. Iya gak? Bener gak? Iya betul-betul. Terima kasih banyak. Dadah.